Intro Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel youtube ngerayap96 Nah pada video kali ini kita bakal bahas gimana caranya membuat template layout access Supaya kalau kalian buat peta itu gak perlu bikin layout lagi satu-satu setelah petanya jadi Nah jadi nanti layoutnya itu kalian cukup bikin satu dan bisa dipakai untuk berkali-kali Yang bisa menghemat waktu kalian dan gak perlu capek-capek bikin layout lagi dong Jadi kamu-kamu pengen tau caranya? Kamu-kamu nanya Oke disini aku bakal kasih dua cara Yaitu kita bikin layout baru dari polosan belum ada apa-apa Sama dari peta yang udah jadi Nah jadi kalau misal kalian belum punya atau belum pernah bikin layoutnya Kita bakal bikin baru Nah nanti kalau misal kalian udah punya peta yang layoutnya mau kalian langsung simpen Kalian bisa langsung skip ke detik yang ada di deskripsi nanti ya Nah jadi disini kita bakal langsung aja ke bagian file Lalu patch and print setup Nah disini kita bakal atur ukuran kertasnya Disini aku pakai ukuran kertas A4 Nah yang ini Lalu orientasinya aku pakai portrait ya Jadi berdiri seperti ini Nah kalau sudah kita langsung klik ok Nah selanjutnya kita langsung beralih ke layout view Oke Di bagian layout view kita bisa lihat yang layersnya ini adalah tempat nanti kita bakal masukin peta utamanya Nah jadi nanti peta utamanya disini Dan nanti kita juga bikin layers untuk inset Nah yang pertama disini kita bikin garis tepinya dulu Nah jadi kita pakai kotak rectangle ini Nah jadi kita buat dulu garis tepinya Lalu klik kanan Properties Nah disini fill color nya pilih yang no color Outline nya ganti warna hitam Oke Oh iya disini aku bikinnya itu peta yang biasa untuk tugas ini ya Mahasiswa dalam arti Susunan layout nya itu gak berdasarkan peta untuk kebutuhan profesional Jadi untuk kebutuhan tugas kuliah aja yang biasa aku pakai Nah terus yang kedua disini adalah kita buat kotak untuk judul Nah jadi kita bakal bikin kotak untuk judulnya itu di atas sini Nah di atas sini ya Oke Nah ini kotak untuk judul Nah seperti tadi kita klik kanan lalu properties Nah fill color nya no color Outline nya diganti warna hitam Oke Nah yang perlu diperhatikan disini Nanti ini bakal sejajar sama kotak yang layers Yang kiri kanannya Dan disini harus disisain Untuk nanti Ada Tulisan koordinat dari grid petanya ya Nah jadi nanti untuk Koordinat Grid petanya itu ada di bagian luar Nah kalian harus sisain ruangnya kira-kira seluas inilah Nah jadi nanti seperti ini Nah jadi masih ada ruangnya ya di kiri kanan Atas bawah dari kotak yang layers ini Lalu sekarang kita beralih ke bagian bawah Nah di bagian bawah sini kita kasih ruang Buat nanti disini akan dimasukkan keterangan yang lainnya Nah disini aku bakal kasih kotak lagi Ingat dikasih jarak Antara kotak yang buat keterangan ini Sama kotak yang layout Nah lalu kita klik kanan Properties Fill color nya no color Lalu outline nya warna hitam Nah kotak yang ini Biasa aku pakai buat Logo institusi atau logo kampus kalian Sama nama Dan jurusan Fakultas universitas Nah lalu Kita buat kotak lagi di bagian bawahnya Klik kanan Properties Fill color nya diganti no color Lalu outline nya hitam Nah kalau yang di bagian sini Aku biasa masukin Untuk mata angin Lalu skala Dan juga sumber Nah selanjutnya kita buat Dua kotak lagi Di bagian kanannya Nah kotak yang ini Nah kotak yang ini Biasa aku isi Untuk Legenda Klik kanan Properties Fill color nya no color Kotelain nya Hitam Lalu satu lagi di bagian kanan Nah kalau yang paling kanan ini Aku gunakan untuk inset Oke Nah untuk inset ini Kita tambahkan layer nya lagi Caranya kita ke bagian insert Lalu data frame Nah ukuran data frame nya ini Menyesuaikan dengan kotak yang tadi sudah kita buat Oke seperti itu Nah jadi ini Layout nya sudah jadi Kita tinggal simpan Nah cara menyimpannya Disini kita bisa lihat Kalau kita klik new Nah di bagian my templates Disini ada blank map Nanti kita bakal simpannya disini Nah penyimpanannya Nah ini bisa kita lihat ya Penyimpanannya itu ada di C User Lalu nama laptop Atau komputer kalian Documents ArcGIS Default GDB Nah jadi nanti kita akan simpannya disini juga ya Ini kita close Kita klik file Lalu save as Nah kita pilih penyimpanannya sesuai yang tadi Jadi di C User Lalu nama laptop Lalu nama laptop atau PC kalian Document Arges Default GDB Nah disini Kita bisa kasih judulnya Karena ini Karena ini tadi ukurannya itu A4 Dan layout nya ini adalah Portrait Aku kasih nama aja A4 Portrait A4 Portrait Kalau sudah Kalau sudah langsung aja Klik save Nah jadi Untuk menggunakan layout yang ini Kalian bisa klik di bagian katalog Nah lalu kita klik yang di bagian home Nah nanti otomatis dia bakal muncul disini Jadi nanti sebelum kalian membuat peta Kalian membuat petanya itu berdasarkan File yang ini Tapi kalau ini penyimpanannya opsional ya Kalau kalian mau simpan di folder lain Itu gak masalah Nah oke selanjutnya kita bakal bikin pakai cara yang kedua Yaitu dengan menggunakan peta yang sudah ada Nah kalau yang cara kedua ini Kalian tinggal buka peta yang sudah ada Nah misal aku mau memasukkan peta yang ini Oke Jadi disini aku punya peta bahaya banjerob Nah ini layoutnya bisa langsung kita simpan Caranya sama seperti tadi Jadi kita klik file Save as Nah disini kita kasih nama 4 Portrait Kita kasih 2 ya Nah oke Tapi setelah itu kita harus hilangkan Semua objek yang ada di dalam peta ini Nah sebelum kalian menghapus semuanya Pastikan file yang kebuka ini adalah file yang kedua ya File yang barusan kalian simpan Bukan file aslinya Yang tadi akan kalian jadikan template Nah jadi ini langsung aja kalian Remove Kalian remove 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 Nah lalu juga yang di bagian insetnya Dan semua yang ada di dalam sini Misal judulnya, textnya Lalu tulisan kecil-kecil di bagian dalamnya Legendanya Legendanya Ini Dan ini Nah kalau sudah begini Kalian tinggal klik save Kita cek lagi di bagian katalog Nah ini sudah ada ya Jadi ini yang barusan kita buat Dari kosong Dan yang kedua ini Kita buat dari Peta Yang sudah ada Oke Jadi itu saja video kita pada kali ini Kalau misal kalian ada yang punya pertanyaan Atau ada yang masih bingung Tulis aja langsung di kolom komentar Jangan lupa buat like dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya